Al-Fatihah Riwayat-riwayat yang sahih tentang pelaksanaan salat Eid di rumah Sehingga Al-Imam Al-Bukhari membuat bab khusus tentang hal ini Bab jika seseorang terluput dari salat Eid maka dia salat dua rakaat Ya ini di rumahnya Kemudian beliau membawakan beberapa asar dari Anas bin Malik dan juga asar para tabi'in yang lainnya Dijadikan pendapat atau dalil oleh jumhur ulama tentang disyariatkannya salat Eid di rumah Termasuk ketika adanya uzur seperti pandemi Covid-19 ini Ada pun tata cara salatnya sama Yaitu yang pertama tanpa azad dan iqamah Ada pun waktu pelaksanaannya setelah matahari meninggi Talat Eid dilakukan dua rakaat Jika dia ingin berjamaah dengan keluarga Anak dan istrinya Itu pun dibolehkan dan hal yang baik Salat dua rakaat Di rakaat pertama Dia tidak perlu membaca iftitah setelah takbiratul ihram Tapi dia langsung mengucapkan takbir Sebanyak tujuh kali Setelah itu dia membaca Al-Fatihah Kemudian membaca surah Al-A'la Kemudian meneruskan rukuk, iktidal, sujud Duduk di antara dua sujud Kemudian sujud lagi Kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua Di rakaat kedua Sebelum dia membaca Al-Fatihah Dia bertakbir sebanyak lima kali Setelah itu baru dia membaca Al-Fatihah Kemudian disambung dengan membaca surah Dia kalau mau Dia membaca surah Al-Ghasyih Dan seterusnya sampai salam Sama seperti tata cara salat ini kita di lapangan Adapun khutbah setelahnya Maka tidak perlu Karena khutbah it bukanlah syarat sahaja pelaksanaan salat ini Demikian Wallahu'alam bisawab Barakallahu fi'ku